Siapa disini yang masih pake sosmednya itu cuman buat pake hiburan? Oh iya nih, suka yang joget-joget. Ehehe, iyalah cewek token sesei-sesei kali mah. Kalo kalian cuman pake buat hiburan, rugi banget loh. Karena sebagai pebisnis, lo sadar gak sih setiap sosmed itu bisa jadi ladang cuan? Nah, tapi ada 3 cara nih yang harus lo tau. Kalo lo mau jadi ladang cuan, jadi bukan liatinya seksi doang. Nah, pertama nih, lo harus tau dulu target market. Contoh, kenapa sih ada orang joget sesei-seksi coba? Karena ya nyari target seperti lo itulah. Cari audiencenya, cari penontonnya, gitu. Jadi harus tau nih, kira-kira audiencenya siapa, umurnya berapa, gendernya apa. Terus yang kedua, nah lo perlu bisa bikin juga konten yang relate sama cowok umur 18 sama 25. Setaranya sama apa beda? Beda. Beda, bener gak? 25 sama 50, setaranya sama apa beda? Beda juga, maka dari itulah kontennya juga harus relate. Yang terakhir, kalian bisa manfaatin musik, trend, hashtag, apapun yang lagi viral. Buat apa? Buat dapet perhatian dari audiens. Nah, terus tinggal jualan deh soft selling.